selamat menikmati terkait dengan P3K 2023 dan juga P3K dengan skema baru, untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah, informasi yang pertama yang kami dapatkan Alhamdulillah, SK P3K Tenaga Guru 2022 pemerintah Provinsi Riau segera diserahkan, ini langsung dari Provinsi Riau jadi teman-teman yang sedang menunggu khususnya di Provinsi Riau bahwasannya pemerintah daerah ini telah menginformasikan untuk penyerahan SK khususnya untuk P3K Guru tahun 2022 SK tersebut telah melalui pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara usul penetapan NIP P3K sudah keluar artinya sudah 100% ya demikian disampaikan Kepala BKD Provinsi Riau Ikhwan Ridwan melalui Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian jadi SK P3K Tenaga Guru tahun 2022 segera kita serahkan nah mudah-mudahan di awal Agustus ya karena pertimbangan teknis dari BKN ini sudah keluar tentunya untuk NIP P3K bagi rekan-rekan di Provinsi Riau ini sudah ada ya namun kita tunggu karena untuk sekup provinsi ini jumlahnya sangat banyak ya khusus untuk Provinsi Riau ini jumlahnya itu di atas 2000an ya NIP mengatakan SK P3K Tenaga Guru memang sedikit lama dibandingkan dengan SK P3K Tenaga Kesehatan sebab jumlah guru yang cukup banyak sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi tapi tahap itu sudah selesai mudah-mudahan dengan waktu dekat sudah bisa kita serahkan SK P3K Guru diketahui ada sebanyak 5.851 peserta yang dinyatakan nolos di pemerintah Provinsi Riau ini jumlahnya sangat banyak ya kalau kita bandingkan ini hampir apakah jumlah terbanyak seluruh Indonesia ini untuk pengangkatan di Provinsi Riau hanya saja saat ini P3K Guru yang nolos tahun 2022 tersisa 5.810 orang karena dari 5.851 ada 41 orang yang dinyatakan mengundurkan diri dan sudah meninggal dunia kemudian dari 41 orang tersebut sebanyak 23 orang mengundurkan diri dan 6 orang meninggal dunia selain itu ada 12 orang peserta yang tidak tuntas mengisi daftar rewet hidupnya sehingga dianggap mengundurkan diri nah jadi teman-teman yang sudah mendapatkan SK ataupun mendapatkan IP3K khusus untuk pemerintah Provinsi Riau ini itu ada 41 orang ya 41 orang diantaranya 23 6 dan juga 12 orang masing-masing ada yang mengundurkan diri dan sudah meninggal dunia dan juga ada yang mengisi DRH tidak tuntas jadi ketika kita mengisi DRH tidak sampai dengan tuntas itu dianggap mengundurkan diri ini sangat disayangkan ya bagi 12 orang peserta itu seperti itu ya jadi rekan-rekan guru honorer yang sampai saat ini belum ada 5 SK tetap menunggu ya arahan dari BKD atau BKV SDM-nya dan juga dinas pendidikannya saya yakin dalam waktu dekat pemerintah daerah akan menyerahkan SK P3K tersebut seperti itu nah selanjutnya ini dari wali kota Cimahi yang menyerahkan 341 P3K jabatan fungsional guru 16 ini bentuk dokumentasi dari kota Cimahi ya sebanyak 341 orang P3K tahun 2022 menerima SK P3K SK tersebut secara simbolis diserahkan oleh PJ wali kota Cimahi baru saja kita saksikan bersama penyerahan SK simbolis SK wali kota Cimahi tentang pengangkatan P3K jabatan fungsional guru dengan tetap penderimaan jumlahnya cukup sedikit ya hanya 341 orang tentunya setelah memperoleh penetapan NIP3K dari BKN ia berharap semua pegawai yang menerima SK P3K menjalankan amanah dan tentunya harus disertai dengan rasa syukur dan tanggung jawab nah ini Alhamdulillah ya di beberapa wilayah kota kabupaten sudah mendapatkan SK namun muncul pertanyaan ya kapan untuk mendapatkan gaji ya nah untuk mendapatkan gaji P3K itu harus sesuai dengan SPMT ya yang menjadi dasarnya itu adalah SPMT dan Alhamdulillah juga ini baru dilantik 256 P3K ke guru langsung gajian 1 Agustus nah ini daerah mana teman-teman dari Bengkulu Utara nah Alhamdulillah ya dari Bengkulu Utara kemarin sudah dilantik nah untuk 1 Agustus ini mungkin SPMTnya Agustus ataupun juga SPMTnya itu sebelum Agustus ya diperkirakan paling sedikit pemerintah kabupaten Bengkulu Utara akan menguncurkan dana menguncurkan dana sebanyak 768 juta untuk 256 P3K guru yang baru dilantik ini dengan rata-rata gaji masing-masing 3 juta per bulan ya kita pastikan tidak akan ada permasalahan terkait pembayaran gaji karena dananya tersedia dan dibayar sesuai dengan SK pengangkatan sekedar mengetahui dengan penambahan tersebut jumlah P3K di Bengkulu Utara mencapai 700 orang mereka terdiri dari tenaga guru kesehatan dan tenaga penyuluh tahun ini pemerintah kabupaten Bengkulu mendapatkan kuota lagi sebanyak 1.940 cukup banyak untuk P3K 2023 mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh pemerintah daerah lainnya karena ini anggarnya sudah tersedia yang sudah ditransfer mengalami dana lokasi umum dari kementerian keuangan dan ini alhamdulillah di kabupaten Bengkulu alhamdulillah untuk 1 Agustus bisa gajian ya teman-teman nah mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya ya kapan gajian ataupun juga mendapatkan rapelan nah untuk menjawabnya silahkan tanya kepada BKD-nya dan juga kepada dinas politikanya SPMT teman-teman itu dari kapan ya bukan PMT jadi yang menjadi dasar untuk penggajian itu adalah SPMT seperti itu ya karena mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dari pemerintah Provinsi Riau Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bengkulu semoga ini menjadi salah satu informasi yang bisa diikuti oleh pemerintah daerah lainnya dan juga teman-teman guru honorer yang sampai saat ini belum bisa lolos di P3K 2022 terus nantikan video-video atau informasi dari kami terkait dengan regulasi terbaru ya P3K 2023 mungkin itu yang dapat kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati